PT KAI Daop 1 Jakarta menyiapkan 680 ribu tiket dengan 1.134 perjalanan menyambut libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru Adapun keberangkatan penumpang dipusatkan dari stasiun Gampir dan stasiun Pasar Senen Para penumpang sudah bisa memesan tiket untuk masa angkutan Nataru mulai 21 Desember 2023 hingga 7 Januari 2024 Pemesanan telah dibuka sejak hamin 45 hari keberangkatan yakni 6 November 2023 Untuk kesiapan seperti pada tahun-tahun sebelumnya, untuk masa angkutan Nataru dan tahun baru Tentunya kita harus memiliki buku panduan yang namanya buku Renok Rencana Operasi Natar dan Tahun Baru 2023 dan 2024 Sambil menunggu Renok, kami telah umumkan untuk sementara waktu masa angkutan Natar dan Tahun Baru 2023 Garis miring 2024 telah ditetapkan oleh PT KAI Pusat yaitu mulai dari tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024 Dimana pada tanggal tersebut untuk keberangkatan sudah kami layani, jadi kami melayani tiket pada hamin 45 Dengan total perjalanan sebanyak 1.134, sedikitnya 63 rangkaian kereta api siap diberangkatkan dalam sehari dari sejumlah stasiun Untuk sementara waktu, PT Kereta Api Dauk 1 Jakarta telah menyediakan mulai masa angkutan Nataru Tanggal 21 Desember 2023 hingga tanggal 7 Januari 2024 Kami telah alokasikan KA reguler, kalau kita akumulasikan sekitar 1.134 KA, jika dihitung rata-rata per hari jumlahnya adalah sekitar 63 KA per hari Kemudian untuk kapasitas tempat duduk yang disediakan, kami alokasikan secara akumulasi jumlahnya 680.000 tempat duduk Itu kalau dibuat rata-rata per hari sekitar 37.777 sip yang diberikan Untuk kesiapan Dari sisi kesiapan, PT KAI Dauk 1 telah melakukan pengecekan perlintasan kereta api dan penertiban wilayah di sekitar rel Hal itu untuk menunjang keamanan dan keselamatan penumpang dan masyarakat PT KAI Dauk 1 kemarin sudah kami lakukan bersama pimpinan Bapak Iwan Eka Putra Telah melakukan pengecekan lintas mulai dari Jikarang sampai dengan Jikampe Kemudian pemeriksaan lintas dari stasiun Jakarta Kota Kemudian kemarin juga kami lakukan penertiban-penertiban di wilayah stasiun Karawang Guna untuk kelanjaran keselamatan perjalanan kereta api selama masa anggota Nataru dan seterusnya Hingga Rabu 22 November 2023 sebanyak 141.000 tiket telah habis terjual Tiket tersebut untuk tanggal keberangkatan 21 Desember 2023 hingga 6 Januari 2024 Ya kalau untuk yang terjual hingga dari tanggal 21 Desember 2023 Sampai dengan tanggal 6 Januari 2024 terpantau di Rail Ticket System Atau bisa dipantau juga dengan melalui akses bank KAI Jadi sudah terlayani sekitar 141.000 penumpang yang sudah memiliki tingkat kereta api Kemudian Bagi pengguna kereta api jarak jauh, layanan yang disediakan PT KAI sudah cukup memadai Layanan tersebut memberi keamanan dan kenyamanan bagi penumpang Untuk saat ini pelayanan kereta jauh itu sudah semakin bagus Kenapa? Karena setiap tahunnya selalu ada upgrading-upgrading dari pihak KAI-nya Jadi kalau buat untuk teman-teman kalau jarak jauh lebih baik Untuk dinaiki dibandingkan transportasi daerah yang lainnya seperti ini Karena efisien waktu juga sih Kereta api jarak jauh terbagi atas beberapa kelas Mulai dari ekonomi, bisnis, dan eksekutif Setiap kelas memiliki kelebihan tersendiri Iya jadi Kalau jarak jauh itu ada kelasnya Jadi ada kelas ekonomi Kelas bisnis atau ekonomi premium untuk saat ini Dan eksekutif Setiap kelasnya itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing Tapi kalau misalnya saya saranin Lebih baik untuk pesannya yang eksekutif Kenapa? Karena jarak jauh itu kan memakan waktunya cukup lama Jadi untuk penyamanan lebih baik memilih eksekutif Tapi kalau misalnya emang budgetnya di pas vaksin gitu ya Ekonomi sudah cukup baik Khusus terkait pembelian tiket kereta jarak jauh Nisa menuturkan pembeliannya terbilang mudah Calon penumpang tinggal membeli secara online Untuk pembelian tiket itu saat ini sangat mudah sekali ya Jadi bisa di pembelian secara online atau di Indomaret Indomaret atau format itu juga bisa Tapi lebih mudah bangetnya sih Dia secara aplikasi gitu Meski KAI telah menerapkan layanan yang baik Nisa berharap frekuensi perjalanan kereta bisa ditambah Pasalnya para penumpang kerap mengeluhkan habisnya tiket kereta Kedepannya untuk kereta api jarak jauh Lintasnya diperbanyak lagi Jadi frekuensi untuk perjalanannya ditambah lagi Serta selalu upgrade dalam sarananya atau keretanya Khusus menjelang Nataru tahun ini PT KAI berharap para calon penumpang bisa membeli tiket jauh-jauh hari Calon penumpang juga diminta untuk tidak membawa bagasi yang berlebihan Ya impuan khusus bagi calon pelanggan yang akan menaik tetapi Silahkan membeli tiket jauh-jauh hari Rencanakan mudik liburan anda dengan baik Tidak membawa barang bagasi yang berlebihan Karena akan mengganggu penumpang lain Namun demikian jika ada kelebihan barang yang pelanggan miliki Lebih daripada 20 kg per satu orangnya Akan dikenakan biaya tersendiri Selanjutnya, para pengguna jalan di perlintasan kereta Diimbau selalu waspada dan mematuhi rambu-rambu yang ada Saat hendak melintas, pastikan tidak ada kereta yang melintas Raihan Askeresta melaporkan untuk Apahabat